Bab 1189. Aku meratakan pintu keluarga Clark. Claudia perlahan-lahan bereaksi. Mungkinkah? Tidak. Ternyata apa yang dikatakan putranya itu benar. Apakah mimpinya menjadi kenyataan? Apakah aku sedang bermimpi? Claudia mencubit dirinya sendiri dengan keras. Terasa sangat sakit. Keluarga Clark hanya kalian yang tidak tahu. Kami semua tahu tentang ini. Keluarga Joano berteriak. Pada saat ini. Keluarga Clark bereaksi satu persatu seolah-olah disiram sebaskom air dingin. Mengapa dari awal Nathan selalu meremehkan keluarga Clark? Mengapa Nathan mengabaikan keluarga Clark dan setuju untuk bertaruh? Titik-titik-titik. Sebelumnya. Semua orang berpikir bahwa Nathan bodoh dan tolol. Sekarang tampaknya dengan kekuatan dan status Nathan. Keluarga Clark bukanlah apa-apa. Keluarga Clark juga segera memahami sebuah pertanyaan. Pantas saja Dewa Perang Kunlun bermarga Clark. Ternyata dia adalah Nathan Clark. Padahal mereka menghabiskan banyak tenaga dan uang untuk mencari tahu Dewa Perang Kunlun berasal dari garis keturunan klan Clark yang mana. Tidak pernah berpikir dia berasal dari garis keturunan mereka. Anak haram yang hampir dibunuh oleh Logan Clark. Logan Clark masih ingat apa yang gugum Clark. Keluarga Sultan Nogares. Katakan sebelumnya. Memperingatkan dia dan Cassius Clark. Pada saat itu mereka tidak berpikir jauh. Ternyata gugum Clark sudah tahu identitasnya. Wajah Logan Clark menjadi pucat. Dia ingat adegan ketika dia bertemu Nathan untuk pertama kalinya. Dia tiba-tiba mengerti. Claudia tidak pernah memberi tahu Nathan rahasia Logan. Claudia bukan orang seperti itu. Alasan mengapa Nathan mengetahuinya karena dia menemukannya sendiri. Dengan status yang dia miliki terlalu mudah untuk memeriksanya. Dia dengan naif berpikir bahwa Nathan akan menggunakan rahasia ini untuk memerasnya. Salah. Salah besar. Dengan kapasitas dan statusnya apa akan melakukan hal itu. Orang lain menganggap Nathan bodoh dan sombong. Tidak memedulikan orang lain. Ternyata. Semua orang sama sekali tidak menarik perhatian Nathan. Keluarga Clark mengira dia adalah reptil di tanah. Siapa yang mengira dia ternyata di atas sejatinya seekor naga. Mengingat semua hal yang dilakukan keluarga Clark dengan mudah ditangani Nathan. Semua orang menarik nafas dalam-dalam. Seharusnya dari awal sudah waspada. Dia tidak sesederhana itu. Hanya saja sebuah Jordan Group membutakan mata semua orang. Mereka merasa Jordan Group biasa-biasa saja. Ternyata Jordan Group bukanlah apa-apa bagi Nathan. Titik-titik-titik. Dewa Perang Kunlun. Nathan Clark ternyata adalah Dewa Perang Kunlun. Siapa bilang upaya seseorang selama lebih dari 10 tahun tidak sebanding dengan upaya keluarga kerajaan yang bersejarah ribuan tahun dan warisan generasi-generasi yang tak terhitung jumlahnya. Sama sekali bukan masalah. Kemungkinannya adalah sepersekian juta. Tetapi bukan berarti itu tidak mungkin. Nathan adalah sepersekian juta itu. Dewa Perang Kunlun ternyata adalah putraku Logan Clark. Dengan adanya Nathan. Untuk apa Cassius Clark? Apa dia pantas? Sayang sekali. Sungguh disayangkan. Jika bisa lebih awal membawa Nathan kembali ke keluarga Clark. Ada Dewa Perang Kunlun yang menopang. Siapa yang tidak akan tunduk? Bukankah kekuatan keluarga Clark akan melesat cepat? Naik satu level jelas bukan masalah. Bahkan mungkin bisa menguasai seluruh benua timur. Tapi tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Mereka lah yang mendorong Nathan ke sisi yang berlawanan. Cassius Clark juga pergi untuk merusak acara pernikahannya. Ini adalah nasib yang harus dia terima. Nathan memandangi puluhan ribu orang yang berlutut di depannya dan berteriak. Bangun. Wah, puluhan ribu orang berdiri serentak. Nathan menarik ibunya dan berjalan ke arah Logan Clark. Dia tertawa dan berkata. Logan Clark, apa kamu pernah membayangkan hari ini? Aku sendiri yang akan menyerang pintu keluarga Clark. Apa sulit untuk memasuki pintu keluarga Clark? Aku bisa meratakannya dengan satu kaki. Hari ini, aku dan ibuku datang bersama ke hadapanmu dan meminta penjelasan. Bab 1190 Nasib darah bangsawan Kalimat Nathan seperti pisau Suaranya seperti raungan yang menggelegar Sebuah momentum raksasa menerpa Hahaha Semua orang di keluarga Clark sesak napas Terengah-engah Semua orang merasa seperti ada batu besar menekan dada mereka Hampir mati lemas Bruk Bruk Titik-titik-titik Bahkan ada beberapa orang yang tidak tahan dengan tekanan psikologis seperti itu dan ambruk satu persatu Sekujur tubuh mereka basah kuyup karena keringat dingin Sungguh mengerikan Nathan dengan tatapan tajam Seperti dewa yang datang ke dunia Orang biasa sama sekali tidak mampu menahannya Logan Clark Yang berjarak paling dekat dengan Nathan Pucat pasi Lapisan halus keringat dingin muncul di dahinya Kakinya gemetar dan dia hampir jatuh berlutut Bagaimana dengan kepala keluarga pertama Neslandia Di depan dewa perang Kunlun Bukankah tetap harus berlutut Berikan penjelasan kepadaku apa yang terjadi waktu itu Keluarga Clark beri aku penjelasan Nathan hampir berteriak Duar Keluarga Clark seperti disambar petir Nathan ingin meminta pertanggung jawaban Baik Aku bertanya pada keluarga Clark dan Logan Clark Ketika ibuku hamil Dia berlutut di depan gerbang rumah Clark selama tiga hari tiga malam Dimana kamu? Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu meninggalkan istri dan anakmu? Mengapa kamu ingin membunuh darah dagingmu sendiri? Mengapa ibuku diperlakukan dengan dingin sepanjang waktu? Apa kesalahan yang telah dilakukan ibuku? Nathan tiba-tiba menekan suaranya Menatap Logan Clark dan anggota keluarga Clark lainnya Semua orang di keluarga Clark Termasuk Logan Clark Menundukkan kepala dan tidak berani menatap Nathan sama sekali Semua terdiam Jawab Nathan meraung dan menendang gerbang keluarga Clark Sontak Gerbang runtuh dari atas ke bawah dan hancur menjadi reruntuhan Nathan seperti iblis Memancarkan tekanan yang mengerikan yang sangat menekan di seluruh tempat ini Brook Semua anggota keluarga Clark berlutut satu per satu Mereka tidak bisa menjelaskannya Tidak menemukan alasan untuk berdali Brook Logan Clark akhirnya tidak tahan dengan tekanan yang luar biasa dan jatuh berlutut Elina Turnage Katon Clark Cyrus Clark Mereka juga jatuh berlutut Benar-benar tidak sanggup menahannya Mulai detik itu Semua anggota keluarga Clark berlutut di depan Nathan Keluarga kerajaan pertama Neslandia tunduk pada Nathan Hahaha Pada saat ini Claudia tertawa Perasaan bahagia yang belum pernah ada Dia tertawa kemudian menangis Elina Turnage Bukankah menurutmu aku lebih rendah Menurutmu putraku memiliki garis keturunan yang hina Bagaimana sekarang Apa putramu bisa dibandingkan dengan putraku Claudia berteriak keras Elina Turnage terdiam Logan Clark dan semua orang di keluarga Clark Dulu kalian meremehkanku Berpikir aku berasal dari ras rendah Darahku kotor dan tercelah Sama sekali tidak pantas untuk bersanding dengan darah bangsawan mulia kalian Saat itu Aku berpikir suatu hari aku akan berdiri di pintu gerbang keluarga Clark Mengatakan pada kalian Putraku akan menguasai dunia Kalian semua akan menyesalinya Sekarang Bukankah kalian semua berlutut di depan putraku Logan Clark dan semua orang di keluarga Clark terdiam lama Claudia akhirnya selesai melampiaskan kemarahannya Untuk pertama kalinya dalam hidup ini dia begitu bahagia Semua orang di keluarga Clark bergidik Di depan Nathan mereka tidak memiliki martabat sedikitpun Anak haram Kenapa kalian berlutut di depan anak haram? Hahaha Aku akan berurusan dengan kalian nanti Nathan memandang Kirana Kirana Sekarang aku akan memberimu penjelasan Bersambung 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 Bersambung